Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian Saya akan meneruskan materi metode penelitian geografi dengan mengambil tema yang sekarang ini adalah tentang pengukuran variabel, jenis alat ukur variabel dan cara ukur serta uji validitas dan reabilitas variabel pengukuran variabel ini kita mengukur variabel ini penting di dalam penelitian karena dengan pengukuran ini nantinya penelitian dapat menghubungkan konsep yang abstrak menjadi realitas nah untuk melakukan penelitian, sorry, untuk dapat melakukan pengukuran maka kita semua harus mencanakan atau memikirkan bagaimana ukuran yang paling tepat untuk meneliti suatu konsep nah ukuran yang tepat nantinya akan memberikan kepada peneliti dapat merumuskan lebih tepat dan lebih cermat konsep dalam penelitiannya nah proses pengukuran ada empat kegiatan pokok ya yang pertama adalah kita menentukan indikator untuk dimensi variabel penelitiannya kemudian menentukan ukuran masing-masing dimensi dapat berupa ini bisa pertanyaan yang relevan dengan dimensinya kemudian yang ketiga menentukan ukuran yang digunakan dalam pengukuran apakah tingkat yang nanti diukur itu berupa nominal, ordinal, interval, atau rasio kemudian menguji tingkat validitas dan reabilitas sebagai kriteria pengukuran yang baik ya alat ukur yang baik bila dapat mengungkapkan realita yang tepat tadi kita sudah menyampaikan ya nah jenis alat ukur variabilitas penelitian itu yang pertama adalah skala normal ini merupakan skala yang memungkinkan peneliti mengelompokkan subyek dalam kategori atau dalam kelompok ya yang paling gampang contohnya adalah apa namanya ini ya jenis kelamin ya pria, wanita jadi kita mengelompokkan pria dan wanita nah nanti yang prianya diberi skala 1 kemudian wanitanya diberi skala 2 kemudian skala nominal ini bersifat mutuale, eksklusif dan masing-masing anggota himpunan tidak ada perbedaan nilai jadi cuma nominalnya aja yang untuk membedakan satu dengan yang lain itu nominalnya kemudian yang skala ordinal itu hanya menyatakan kategori tapi juga menyatakan sekaligus menyatakan peringkat kategori jadi ini skala ordinal itu menjawab pertanyaan responden yang diminta untuk memberikan urutan alternatif jawaban yang paling sesuai ya ini misalnya ranking jawaban itu dibuat kalau kita melihat sesuatu atau apa gitu ya atau program tertentu itu kita bisa menyatakan senang sekali senang atau pelayanan ya bisa ya pelayanan juga bisa senang sekali senang kurang senang kurang senang sekali jadi ini apa namanya skala ordinal yang ini kemudian interval nah ini anda sudah tahu ya skala interval skala interval itu skala yang memungkinkan mengukur beda antara dua titik dalam skala menghitung mince dan standar deviasi data jadi misalnya jarak waktu antara jam 9 sampai jam 11 gitu ya nanti setelah jam 11 sampai ini 9 10 11 12 eh 9 10 11 jadi 2 jam sekali gitu ya kemudian bisa juga kita misalnya waktu antara 18 sampai 22 nah namun demikian kita tidak dapat menyatakan bahwa jam 18 2 kali lebih lambat dibandingkan dengan jam 9 jadi apa skala interval itu interval tertentu gitu ya misalnya 2 jam sekali 2 jam sekali 3 jam sekali atau 2 hari sekali 3 hari sekali itu interval kemudian yang berikutnya itu 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 skala rasio skala rasio merupakan kedudukan data yang tertinggi dalam hak ini memiliki nilai nol yang orisinal jadi ada aset perusahaan A sebanyak 2 miliar dan aset perusahaan B 10 miliar maka rasio A dan B adalah 2 banding 1 jadi skala rasio itu seperti itu ya contohnya kemudian yang berikutnya adalah cara mengukur variable ini bisa wawancara langsung dengan respondent melalui questionnaire nah ini bisa menggunakan skala lingket gatman skala semantik diferensial dan skala rating ini melalui data sekunder juga bisa ya seperti metode komparasi yaitu membandingkan variable penelitian dengan variable yang lain kemudian yang berikutnya adalah mengukur langsung di lapangan atau di laboratorium yaitu cara mengukur variable nah ini skala lingket ya nah ini apa klasifikasinya tadi ya sangat senang gitu ya tidak senang gitu ya nah ini skala lingket saya sering mencari informasi mengenai produk dan merek baru nah ini ini skala lingketnya bisa dibagi menjadi 5 nah ini ada pertanyaan kemudian ini skala lingketnya yang kayak tadi ya kita ekspresinya apa ya saya suka majalah yang diperkenalkan yang mempertahankan mark baru ya atau yang lainnya yang berkaitan dengan konsep yang akan kita teliti kemudian kemudian skala gatman ini membuat ranking terhadap jawaban responden nah ini biasanya jawabannya nah ini ya ranking nah ini misalnya ada pertanyaan seperti ini kemudian jawabannya ya tidak nah pertanyaan A dan B itu dinilai ya yang kalau yang A itu 40 yang B itu 30 dan selanjutnya kemudian skala semantik ini contohnya gitu ya jadi seperti yang awal tadi ini di apa namanya dinilai ya dengan nominal gitu dari yang bisa dari yang tertinggi value-nya sampai yang terendah jadi kalau yang tertinggi 5 4 3 2 1 gitu ya nah ini contohnya adalah seperti ini dari bersahabat tidak bersahabat itu dinilai skala ordinal yang tertinggi 5 kemudian yang terendah 1 dan seterusnya sampai yang di bawah kemudian rating rating ini biasanya digunakan ini ya biasanya digunakan tayangan tayangan TV ya biasanya rating itu jadi nanti yang ratingnya paling tinggi bisa dengan simbol atau bisa dinilai dengan simbolnya atau dengan jumlahnya jadi yang jumlahnya banyak itu berarti mempunyai rating yang tertinggi intinya adalah seperti itu kemudian kemudian contoh variable cara ukur dan alat ukurnya ya ini variablenya disini contohnya adalah perilaku penggunaan air tanah ini independen kemudian dependennya adalah keluhan penyakit kulit nah definisi operasionalnya perilaku itu apa namanya ini bisa perilaku dapat dibatasi sebagai keadaan jiwa jadi berpendapat berfikir sikap gitu ya bisa ini untuk memberikan respon terhadap situasi luar subyek tersebut nah respon ini dapat bersifat aktif gitu ya dengan tindakan perilaku manusia nantinya merupakan hasil dari segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan sikap dan tindakan nah ini cara ukurnya adalah menggunakan questionnaire ini menggunakan questionnaire alatnya questionnaire wawancara yang sorry cara ukurnya adalah wawancara menggunakan questionnaire berarti alatnya questionnaire hasilnya misalnya hasil ukurnya skor penggunaan air tanah itu dari jumlah seluruh responden kurang dari 50% kemudian skor penggunaan air tanah di atas atau sama dengan 50% nah ini nantinya skala ukurnya kalau skala penggunaan air tanah di bawah 50% itu skala ukurnya tidak baik tapi kalau yang lebih dari 50% atau sama dengan 50% itu baik nah ini kita menggunakan ordinal kemudian yang kedua contohnya keluhan penyakit ini ya penyakit infeksi paling umum pada masyarakat segala usia nah sebagian besar pengobatan infeksi kulit itu membutuhkan waktu yang lama untuk menentukan efeknya nah masalahnya lebih mencemaskan jika penyakit tidak merespon terhadap pengobatan nah ini cara ukurnya wawancara wawancara menggunakan kuesenner alatnya kuesenner kemudian hasil ukurnya nanti kalau ringan klasifikasinya itu dari gatel-gatel kulit merah terasa panas kemudian kalau sedang itu lecet kemudian luka ringan kemudian yang bisa juga tidak ada keluhan berarti skalanya adalah iya dan tidak jadi berarti ada efek kalau ada efek iya kemudian kalau tidak ada keluhan berarti tidak nah ini adalah skala ordinal nah kemudian sekarang kita masuk pada uji validitas dan reabilitas nah kalau kuesenner itu sebagai alat kukur setelah selesai dibuat belum tentu bahwa kuesenner dapat langsung digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi tersebut kecuali bila kuesenner telah diuji validitas dan reabilitasnya reliabilitasnya nah reabilitas itu apa disini adalah mendasarkan pada kuesenner peneliti sebelumnya gitu ya jadi sebelumnya gimana kalau berhasil keberhasilannya baik berarti reliability atasnya juga bagus ini kuesenner digunakan sebagai alat ukur peniti perlu diuji ya keduanya karena syarat instrumen penitian yang baik digunakan untuk mengukur variable untuk bisa memenuhi unsur-unsur akurasi presisi dan peka nah untuk memperoleh distribusi nilai hasil pengukuran mendekati normal maka sebaiknya jumlah responden untuk uji coba kuesenner itu jangan sedikit ya jadi ini harus banyak minimalnya adalah 30 orang nah kalau validitas itu sahih ya kesahian ini adalah suatu indeks menunjukkan alat ukur benar-benar mengukur apa yang diukur jadi ini validitas menyangkut akurasi instrumennya nah untuk mengetahui apakah kuesenner tersebut sahih atau valid maka perlu diuji dengan uji korelasi antara skor tiap item pertanyaan dengan skor total questionernya jadi ada pertanyaan berapa 10 gitu ya nah masing-masing pertanyaan itu apa diuji dengan skor totalnya nah teknik korelasi yang biasa dipakai adalah product moment ya biasanya yang dipakai dengan product moment nah untuk mengetahui apakah nilai korelasi tiap-tiap pertanyaan itu signifikan maka kita dapat melihat pada tabel nilai product moment atau menguji dengan menggunakan SPSS untuk item pertanyaan yang tidak valid nantinya dibuang atau tidak dipakai sebagai instrumen pertanyaan kemudian reliabilitas atau keterandalan ini menunjukkan indeks sejauh mana alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan hal ini berarti menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten jika dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama nah untuk diketahui bahwa perhitungan uji reliabilitas ini harus dilakukan pada pertanyaan pertanyaan yang sudah memiliki atau memenuhi uji validitas uji validitas itu yang tadi sebelumnya ini jadi jika tidak memenuhi persyaratan uji validitas maka tidak perlu diteruskan gitu ya ini saya kotakin tidak perlu diteruskan untuk dikuji reliabilitasnya nah ini adalah contoh ya hasil dari SPSS nah ini hasil korelasinya gitu ya kemudian ini reabilitasnya kalau ini reabilitasnya jumlahnya ada 12 kemudian hasilnya 100 gitu ya reabilitasnya statistik ini 0,889 nah ini apa namanya contoh dari hasil SPSS adalah seperti ini ya nah itu saudara sekalian untuk materi ujinya kita akhiri sampai disini dulu terima kasih atas perhatiannya saya akhiri dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh